Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Nadia Alhamani di Roratul Jannah This Week Kali ini kami akan menyampaikan liputan seputar kegiatan satu pekan di Perguruan Islam Roratul Jannah Intro Berita pertama, Rabu 20 November 2024, ST Islam Roratul Jannah dan ST Islam Roratul Jannah 2 mengadakan acara closing festival literasi sekaligus launching antologi cerpen dan pantun karya terbaik siswa-siswi junjang 4, 5, dan 6 dengan tema Bullying is Not Cool Kegiatan ini sebagai rangkaian acara festival literasi yang merupakan bagian dari program peningkatan kemampuan literasi peserta didik Dalam acara ini, mereka sangat antusias karena dapat menyaksikan tampilan drama dan pantun Selain itu, diumumkan pula pemenang sekaligus penyerahan hadiah sebagai bentuk apresiasi sekolah terhadap kompetensi peserta didik Semoga kegiatan festival literasi ini dapat memberikan inspirasi seluruh anak-anak Indonesia untuk berani membaca, menulis, dan berkarya Berita kedua, pada tanggal 8 sampai dengan 9 November 2024 ST Islam Roratul Jannah mengadakan kegiatan Achievement Motivation Training atau EMT di Duyung Trawasil, Mojokerto EMT berupa pelatihan pengembangan spiritual, meningkatkan motivasi, dan manajemen diri Kegiatan yang dilaksanakan yakni antara lain Agricultural Training, Muhasabah Diri, Performing Culture in Indonesia yang dibalut dalam kegiatan P5, Jelajah Alam, dan Fun Games Kegiatan ini bertujuan untuk melatih ketakwaan, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan ketangguhan Berita ketiga Alhamdulillah, Pemuda Semaraja, Jinjang 10, 11, dan 12 telah mengikuti standarisasi Guru Al-Quran Metode Tilawati pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 13 sampai dengan 14 November 2024 Program ini, Semaraja, bekerja sama dengan pesantren Murul Falah, Surabaya Pada hari pertama, para siswa mendapatkan materi penguatan, nada ros, dan pokok bahasan pada tilawati Kemudian, dilanjutkan dengan materi metodologi pembelajaran tilawati Di hari kedua, para siswa diuji dan distandarkan bacaan Al-Qurannya Kemudian, praktek mengajar dan dilanjutkan materi tambahan yakni pembelajaran tilawati paut Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar dan para siswa mengikuti dengan antusias Ayah dan Bunda, penerimaan peserta didik baru program Inden masih berlangsung hingga 14 Desember 2024 Terkait pendaftaran, baik dari pembayaran dan pengisian formulir dapat dilakukan secara online atau bisa datang ke Kantor Sekretariat Perguruan Islam Rodotul Jena Demikian, berita Rodotul Jena This Week kali ini Saya Nadia Alhamani, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih